PASION PASION Suatu kata yang sering diasosiasikan dengan kebahagiaan Kayak suatu tujuan dalam hidup Gue denger kata ini saat gue masih muda Pas gue mendengar beberapa public figure Mengedepankan yang namanya PASION PASION Dan dari video-video tersebut Gue berasa gue juga pengen mengejar passionnya gue Karena gue mendapat impresi Kalau misalnya gue kejar passionnya gue Pasti anti gagal Dari sana gue coba audit dirinya gue Kalau ditanya gue suka apa sih Gue suka main basket Tapi kalau gue lihat industrinya secara makro Secara objektif Apakah mungkin? Memasukkan bola bundar kering itu menjadi suatu profesi Yang sesuai dengan ambisi finansialnya gue Hmm Belum kalau kita ngomongin Karir basket itu paling berapa lama sih? Apakah mungkin gue berkeluarga dengan karir ini? Fast forward ke sekarang Uniknya gue lagi bikin startup yang membantu kalian untuk monetisasi passionnya kalian Tapi cukup terhadap gue Tapi cukup terhadap gue Dan kalau kita ngomongin Dan kalau kita ambil definisi bahasa tongkrongannya adalah Kalian melakukan suatu aktivitas yang kalian rela untuk menderita Pertanyaannya Pertanyaannya Apakah anak muda bijak untuk mengejar passionnya di awal karirnya mereka? Terlebih sekarang udah banyak banget kemajuan terhadap media sosialnya kita Anak-anak muda ini Gampang untuk berbagi kesuksesan mereka di media sosial mereka masing-masing Dan itu membuat kita jadi pengen ikutan juga untuk mengejar passionnya kita Dan itu sangat manusiawi untuk kita mencoba mengikuti jejak-jejak kita punya peers Tapi sebelum kalian kejar Gue mau share dikit Gue punya observasi terhadap passion ini Karena gue berasa ada beberapa miskonsepsi yang kalian butuh dengar Miskonsepsi pertama Kalian kagak bakal pernah bosen dengan passionnya kalian Sayangnya kagak kayak gitu guys Mau seberapa passionatenya kalian terhadap suatu aktivitas Kalian akan mencapai satu titik Dimana di titik tersebut kalian itu bakal capek dan bosen Dan kalau kalian nanya Kok bisa kayak gitu ya bro? Gue kan passionate banget bro Nggak mungkin lah itu bisa terjadi Itu namanya kerjaan guys Kalau misalkan suatu kerjaan Pasti kalian akan mencapai titik jenuh dan malas Miskonsepsi kedua Bahwa kalian tidak usah melakukan apapun Begitu kalian lahir Kalian sudah langsung ketemu passionnya kalian Dan itu akan untuk selamanya Juga tidak seperti itu Kalian mungkin suka masak sekarang Tapi dua minggu ke depan Mungkin kalian sudah kagak suka lagi yang namanya masak Kenapa? Karena namanya passion itu ada expired date-nya Miskonsepsi ketiga Dimana kalau kalian kejar passionnya kalian Kalian pasti kaya raya Sayangnya juga kagak seperti itu guys Dimana industri passionnya kalian Akan ngeset suatu market cap Yang akhirnya menentukan harganya kalian itu Di harga X Oleh karena itu ada jargon yang namanya Starving artist Dimana yang orang mengedepankan passionnya Disebut artis, seniman Tapi karena mereka mengedepankan mereka punya passion Akhirnya mereka mau kagak mau harus jadi kelaparan Miskonsepsi-miskonsepsi ini sangat berbahaya Menurut gue Karena kalau kalian yang mengedepankan namanya passion Kalian berasa bahwa Oke ini ada suatu puzzle Dimana kalau misalnya gue dapet puzzle ini Semua akan berubah Gue akan sukses dan kaya raya Tapi ternyata kagak seperti itu guys Balik ke pertanyaan utama Does your passion bring money? Money Uang Suatu lembar kertas yang sering kita gunakan Untuk melakukan pembayaran Terhadap jasa atau produk Jadi Kalau misalkan kita ingin melakukan Pembayaran Kita memakai uang ini kan Kita melakukan pembayaran Kalau misalnya kita butuh Atau ingin terhadap jasa dan produk Dapet kan? Jadi kalau ngomongin directly correlated Terhadap uang Bukanlah passion Tapi value Nilai Pihak sebelah Harus bisa Memberitahukan Kenapa kita butuh jasa dan produknya mereka Sampai akhirnya kita mau mengeluarkan uang Jadi kalau ditanya Does your passion bring money? Pertanyaannya Harus dimulai dari Does your passion bring value? Jadi sebelum money Ada value dulu Baru passion Itu pertanyaan besarnya Dan kalau di studi kasuskan ke diri gue Di zaman dahulu Dimana gue Mencoba Gue punya passion di Dunia basket Apakah gue Benar untuk Tidak Persu Industri basket tersebut? Jelasnya benar dan salah Suatu yang subjektif Ada yang bisa bilang Mungkin gue Benar Untuk Gue coba Persu aja Karena siapa tau Gue ada rejeki lain Selain jadi pemain Ada yang bilang Gue salah Kalau misalkan Gue Persu Industri tersebut Karena ya jelasnya Duitnya tidak signifikan Untuk ambisi Finansialnya gue Belum Kalau kita ngomongin Karir basket ini Sangat pendek Umurnya Kalau dibandingkan Dengan profesi-profesi Lainnya Dan dikarenakan Realita pasar Yang seperti itu Akhirnya gue mencoba Move on dari Passion basketnya gue Gue mencari Passion gue Berikutnya Di gaming Fotografi Videografi Apapun ya sifatnya Kreatif Tapi uniknya Di industri Kreatif ini Kok semuanya Tidak sesuai Dengan ambisi Finansial gue Ya Yep Penghasilannya Tidak signifikan Belum Industrinya Sangat kompetitif Dimana kita harus Keep up terus Dengan update Teknologi Setiap Harinya Belum Kalau misalkan Ada pekerjaan Yang kita Quote-unquote Tidak suka Tapi penghasilannya Itu lumayan Kayaknya Jiwa Berkaryanya Gue itu Bergejolak Kayak Please Gue gak pengen Ngerjain ini Tapi kok Duitnya Lumayan Ya Dan disitu Gue mendapat Suatu Insights Mungkin Kita juga Punya Dua jiwa Layaknya This is Daniel Kahneman Di Thinking Fast and Slow Doi bilang Kita Sebagai manusia Mempunyai Dua sistem Di otaknya kita Sistem satu Dan sistem dua Sistem satu Sistem yang Cepat banget Kalau misalnya berpikir Sistem kedua Sistem yang Lambat banget Kalau berpikir Karena dia Merasionalkan dahulu Keputusannya dia Sedangkan sistem satu Pokoknya Langsung Dan gue rasa Itu juga bisa Teraplikasikan Di jiwanya kita Ada jiwa Bekerjanya kalian Dan ada jiwa Berkaryanya kalian Jiwa bekerja Dimana kita tahu Kita sudah hidup Di jaman modern Dan kita membutuhkan uang Jadi mau Kagak mau Kita harus melakukan sesuatu Untuk memastikan kita Dapat uang Jiwa berkarya Dimana kita butuh Melakukan sesuatu Yang sesuai dengan Idealismenya kita Untuk kita bisa mendapatkan Suatu kepuasan pribadi Yang bikin kita Fulfill Dan ini Pesan gue Terhadap Pemuda-pemudi Indonesia Dimana kalian diproyeksikan Sebagai penggerak Ekonomi Indonesia Di tahun 2045 Bahkan Sampai dilabelkan Sebagai generasi Emas Coba kalian cek Kalian punya jiwa berkarya Ada di Aktivitas apa Coba kalian cek Jiwa berkerja kalian Ada di aktivitas mana Jelasnya Semua orang Mempunyai konteks Finansial Masing-masing Tapi kalian bisa Ngecek sendiri Kira-kira Jiwa berkerja kalian Dan jiwa berkarya kalian Itu udah seimbang Atau belum Untuk kepentingan Kebahagiaannya kalian Apakah sudah ideal Atau belum Kita beruntung banget Hidup di jaman Modern Seperti ini Dimana kita bisa Melakukan jiwa Berkerjanya kita Di jam kerjanya Kita juga Dimana contoh Jam 8 Sama jam 5 Kalian kerja Sebagai akuntan Tapi setelah Selesai Working hours Di off working hours Kalian bisa Melakukan webinar Untuk mengajarkan Excel Ke Peserta-peserta Webinar tersebut Jadi kalian bisa Menyalurkan Kalian punya Passion Dengan format Mengajar Dan uniknya Di off working hours Ini Kalian tidak akan Terasa seperti Pekerjaan Itu Menurut gue Poin besar Dari video ini Teruntuk Pemuda Pemudi Indonesia Coba kalian Cari irisan Antara jiwa Berkerjanya kalian Dan jiwa Berkaryanya kalian Aktivitas apa Yang kalau kalian Lakukan Jiwa berkaryanya Kalian itu Bergejolak Tapi di mata Orang asing Kalian itu Seperti Sedang melakukan Pekerjaan Loh Si Agus Niat banget sih Tapi dalam hatinya Gue Gue berasa Gue nih lagi Berkarya Gue happy Banget Melakukan ini Semua Dan buat kalian Yang berasa Bro Gue masih belum Dapet bro Gue kan Industri gaming Nih bro Ya contohnya Gue Berasa Gue berkarya Tapi Orang-orang Berasa Gue masih Main-main Gak berasa Seperti pekerjaan Dan penghasilan Itu Gak signifikan Itu yang Namanya Pilihan hidup Tidak semua orang Mempunyai keberuntungan Untuk memilakan Suatu karya Suatu seni Dan dibayar Dengan ambisi Finansialnya mereka Buat kalian Yang tidak Seberuntung ini Tanya ke diri kalian Apakah kalian Mau improvisasi Terus Iterasi Terus Kalian Trial Dan error Sampai akhirnya Industri tersebut Mecur Dan kalian Baru Manen Dengan ambisi Finansialnya Kalian Kalau kalian Berasa Waduh bro Itu berapa lama Bro Saatnya Kalian Mencoba Jalan yang Gue ambil Yaitu Gue coba Move on Dari Passion basketnya Gue Ke passion Berikutnya Gue Dimana Gue coba Gaming Videografi Fotografi Yang sesuai Dengan Ambisi Finansialnya Gue Dan Apapun yang Kalian pilih Kalian harus Bangga Be proud Dan Gue Tau Sampai Sini Pasti Ada Beberapa Yang Memakai Topi Skeptis Bro Boro Ngomongin Jiwa Berkerja Berkarya Gua Passion Gua Gua Gatau Apaan Bro Orang Selalu Ngomong Find Your Passion Gua Ada Gak Setujunya Gua Lebih Setuju Kalau Misalnya Kita Ngomongin Grow Your Passion Gua Arju Namanya Passion Itu Bisa Ditumbuhkan Kalian Bisa Mencari Suatu Aktivitas Yang Kalian Mencoba Untuk Suka Jangan Kecil hati Kalau misalnya Kalian Belum Ketemu Passion Kalian Karena Gua Arju Passion Itu Bisa Ditumbuhkan Dan Gua Rasa Buat Kalian Yang Belum Ketemu Passion Kalian Itu Adalah Suatu Keberuntungan Gua Tau Terdengar Aneh Tapi Hear Me Out Kalau Misalnya Kalian Dari Kecil Sudah Passion Kalian Lah Ternyata Passion Gua Nggak Menghasilkan Kalian Pasti Sedih Banget Kan Tapi Kalian Beda Kalian Tidak Mempunyai Kenyamanan Untuk Mendapat Rasa Passion Itu Pas Kalian Muda Kalian Sortir Nih Sampai Sekarang Kira-kira Passion Gua Apa Gaming Basket Fotografi Videografi Dan Kalian Juga Aktivitas Mana Yang Kalian Relah Untuk Menderita Lalu Jelasnya Aktivitas Mana Juga Yang Kalian Berasa Kalian Itu Berkarya Dan Di Mata Orang Kalian Itu Lagi Bekerja Sebelum Gua Tutup TEDx Talk Ini Gua Pohen Memberikan Suatu Thought Exercise Kepara Bloomsters Pertama Kalian Harus Tulis Semua Hal Hal Yang Kalian Mempunyai Rasa Ketertarikan Sudah Kalian Tulis Lalu Kalian Bikin Dua Diagram Diagram Pertama Yaitu Jiwa Berkerja Diagram Kedua Jiwa Berkarya Lalu Kalian Coba Carilah Aktivitas Aktivitas Yang Ada Di Irisan Dari Dua Diagram Tersebut Dan Ingat Ya Guys Ini Juga Bukan Quick Fix Ini Hanya Sebuah Aksi Untuk Kalian Bisa Bergerak Yang Gua Harap Akhirnya Bisa Menumbuhkan Kuantitas Yang Bisa Menimbulkan Kualitas Dan Akhirnya Memotivasi Kalian Untuk Mengulang Prosesnya Dari Awal Lagi Gua Tahu Ini Akan Terkesan PR Banget Tapi Alternatifnya Kalian Kaga Ngelakuin Apapun Dan Akhirnya Bikin Kalian Anxious Dan Akhirnya Bikin Kalian Ketakutan Dan Akhirnya Kalian Kaga Happy So Pilihannya Ada Di Kalian Thank you Kau Oh